Selamat datang di Sri Hartati Berbicara 2 Baiklah, pada episode kali ini kita akan berbicara sedikit tentang sulit mana berbicara atau menulis Ada banyak yang berpendapat bahwa menulis adalah kemampuan yang paling sulit Dari keempat kemampuan di dalam pembelajaran bahasa Sebagai mana yang kita ketahui bahwa ada empat kemampuan dasar yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis Jika dilihat dari urutan yang biasa dituliskan yaitu dimulai dari mendengarkan, kemudian membaca, setelah itu berbicara, dan terakhir adalah menulis Seolah-olah diurutkan dari yang termudah yaitu mendengarkan sampai dengan yang tersulit yaitu menulis Perlu ditekankan dulu bahwa kita sedang membahas kemampuan berbicara dan menulis di dalam kajian dunia akademik atau formal Jadi sebagai seorang dosen di mata kuliah writing atau kemampuan menulis Dan juga sebagai seorang akademisi yang mempunyai kewajiban untuk terus menulis Saya mengamati bahwa menulis itu masih dianggap satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan Karena harus bersifat ilmiah Begitu katanya Sebagian besar dari mereka lebih menganggap bahwa berbicara lebih mudah daripada menulis Padahal menulis itu lebih mempunyai durasi waktu yang panjang untuk berpikir Setidaknya melewati lima tahapan terlebih dahulu Yaitu prapenulisan Seperti pemilihan topik dulu Kemudian membuat drive Yaitu ide-ide dalam bentuk kasar dulu Kemudian merepisi Yaitu membaca ulang seluruh drop dulu Setelah itu menyunting Yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dulu Baru nanti terakhir apabila ingin mempublikasikan baru dipublikasi Setelah selesai melewati proses penulisan Kemudian kita petakan poin-poin penting sampai ke inti sari dari penulisan tersebut Kita benar-benar bisa memahaminya dengan sedemikian rupa Yaitu kita mempunyai kemampuan untuk menyampaikan makna dan tujuan dari penulisan tersebut Yang dikemas dengan performa yang terbaik melalui bahasa lisan Yaitu kemampuan berbicara Barulah apa yang kita ucapkan itu penuh isi Atau berpengaruh positif terhadap pendengar Disitu kemampuan berbicara kita ditunggu dan diperhitungkan Atau itulah yang dimaksud dengan diam itu emas Jadi bagi orang yang sudah dalam pengetahuannya dan ilmunya terkait kemampuan berbicara Mereka lebih memilih diam daripada mereka harus berbicara yang kurang bermakna Atau tidak memberikan dampak positif pada orang lain Jadi bukan asal bicara ya teman-teman Karena kalau kita asal bicara hanya akan membawa dampak negatif bagi yang lainnya Sebagian besar keributan itu dipicu atau disebabkan oleh banyaknya bicara yang kurang makna Tapi pasti ada yang bertanya Tapi kan di dalam penulisan itu ribet karena harus mengikuti banyak aturan penulisan Dan juga pemilihan kata yang bagus atau berkelas Jawabannya sama saja Di dalam berbicara juga menggunakan aturan-aturan tersebut Namun dalam bentuk intonasi suara atau penekanan-penekanan suara Pembicara yang baik pasti intonasi suaranya enak didengarkan Ucapannya terasa indah di hati Tidak berteriak-teriak dan tidak menyakiti yang lain Ada pun contoh konkret bahwa menulis itu lebih mudah daripada berbicara Yaitu Ya semua orang mungkin masih mau Jika diminta mengikuti lomba menulis pidato Tapi tidak semua orang mungkin mau Ketika diminta untuk berbicara di depan umum Dengan kata lain menulis itu bekerjanya tenang karena yang dihadapi adalah pembaca Tapi kalau pembicara itu harus mempunyai tingkat percaya Diri yang mumpuni dulu untuk bisa berbicara di hadapan banyak orang Jadi bagaimana masih menganggap menulis itu lebih sulit Ya jawabannya kembali ke teman-teman sendiri Jawaban ada di kalian masing-masing Demikianlah episode Srihartati berbicara 2 Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya 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 Terima kasih.